Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ala indah kali ini saya akan membahas putar kripto bahwa tanggal 10 dan 11 Mei hari ini kripto mengalami penurunan yang cukup drastis ini karena pengaruh dari membeli dogecoin yang berada di pucuk dan dan ATT ATT coin mereka yaitu adalah para sangkuters yang koinnya tertahan dan tidak bisa menjualnya di harga beli dan saya akan saya juga termasuk yang tersangkut di ATT sehingga dari ATT itu mereka yang enggak bisa keluar dari itu menjualnya lebih murah sehingga menyebabkan keanjelokan dan berpengaruh di semua koin namun ada beberapa koin yang mengalami kenaikan market mengalami stak jadi saat itu tidak bisa naik ataupun turun sehingga para para investor memilih menjual di bawah harga dan itu hampir di semua koin jadi mereka banyak yang cut loss dan di dogecoin pun juga mereka juga banyak yang cut loss sehingga mengalami penurunan harga dan mengalami kerugian kita buka dulu aplikasinya di indodax dari dogecoin yang hingga menyentuh harga 11.000 kembali lagi ke 6.000 ya saat ini ya 6.902 dan ada beberapa koin yang naik tapi tapi banyaknya yang turun teman-teman dari yang hot harganya mencapai 200 lebih ya sekarang menjadi 194 ini juga banyak yang mengalami penurunan ya seharusnya kalau seperti ini kalian beli lagi ya kalau kalian masih punya amunisinya ya ya jadi kalian bisa beli lagi ya bisa top up lagi kalau kalian masih punya dana beli lagi yang dibawa nanti lama-lama akan naik harganya dan juga ini dipengaruhi oleh suasana mau lebaran dan banyaknya orang yang ingin menarik uang sehingga mengalami penurunan juga banyak sekali ya teman-teman ini mengalami penurunan drastis yaitu merah semua hampir merah semua ada yang hijau ada yang mengalami kenaikan juga ya jadi saya jadi kayak gini teman-teman kalau misalnya kalian kalau saya sih saya hold karena saya masih punya munisinya dan beli lagi dibawah kayak gitu tetapi kadang sudah beli dibawah malah ada lagi yang lebih dibawah jadi itu kan minus ya ya gitu lah teman-teman kalian harus kuat ya para sangkuters sedih rasanya ya tapi nanti bakal balik lagi kok ya mudah-mudahan bakal balik cepat ya dan kalian harus kuat mental kalian jangan terpengaruh juga dengan yang lainnya ya kadang suka ngepompom juga dari sini teman-teman ada yang nyuruh apa ngesel padahal dia ingin nyerok juga kayak gitu ya mental kalian harus kuat jangan terlalu di provokasi juga kalian harus bisa menganalisanya sendiri ya sabar ya jangan sampai terlalu stress semua akan naik pada saatnya udah cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe serta share ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dadah 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 Terima kasih.